Pemirsa ratusan rumah warga di ujung Jaya Sumedang terendam banjir bandang dan banjir tersebut diakibatkan oleh jebolnya tanggul sungai. Seperti inilah kondisi pemukiman warga di desa Ujung Jaya, kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Senin siang 8 Februari 2021. Hujan yang mengguyur terus-menerus membuat tanggul irigasi cariang dari sungai Cipelang Jebol dan mengakibatkan banjir bandang hingga ratusan rumah warga terendam. Saat ini warga tengah berupaya untuk membersihkan rumah mereka dari lumpur yang terbawa oleh banjir tersebut. Warga Ujung Jaya Uyan Mulyana mengatakan banjir terjadi sejak minggu malam diduga akibat tanggul irigasi jebol karena sungai meluap. Ketinggian air di pemukiman warga diperkirakan mencapai 2 meter setengah. Malam jam 8, terus tanggul yang sebelah sana jebol, terus air hitungnya, air hitungnya tinggi. Itu ketinggian berapa banjir? Dari jumatan itu kira-kira 1 meter. 1 meter ya? Jumatan itu. Sementara itu warga lainnya Widya Nurdiansyah mengungkapkan banjir telah merendam seluruh bagian rumahnya secara mendadak sejak minggu malam 7 Februari 2021. Ya banjir bandang Pak, tiba-tiba gitu. Karena tadi ada bekas perbaikan tanggul, jadi airnya lewat situ. Berapa meter pokoknya? Ya ini, sekitar 2 meter setengahan. Hampir 3 meter lah. Sebagian warga telah mengungsi ke tempat yang lebih aman dan saat ini upaya evakuasi pun masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Diki Guntara, Bandung TV